Saat kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bandung, Cirebon, tepatnya di kawasan Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan yang melibatkan satu truk pengangkut semen, minibus, dan sedan mengakibatkan dua pedagang asongan yang sedang berjualan di Jalan Cadas Pangeran meninggal seketika setelah tertimpa material semen dan terlindas oleh truk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bandung menuju Cirebon, lebih tepatnya di kawasan Jalan Cadas Pangeran, Kecematan Pemulihan Sumedang. Terlihat material semen menutupi jalan dan berserakan di Jalan Raya Cadas Pangeran. Akibat insiden tersebut, dua orang pedagang asongan bernama Arief dan Roni yang sedang berjualan di Jalan Cadas Pangeran meninggal dunia setelah terimpah material semen yang jatuh dan terlindas oleh truk. Menurut keterangan petugas unit Laka Pore Sumedang, Bribda Teja Rukmana, kecelakaan tersebut diduga akibat truk pengangkut semen yang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon, hilang kendali dan langsung menabrak dua pedagang asongan, serta menabrak dua kendaraan lainnya yang berada di depan truk pengangkut semen tersebut. Polong-polong jam 11.00, tiba-tiba terjadi kecelakaan di pertengahan Cadas Pangeran, yaitu mobil pengangkut semen dengan tukang dua asong sehingga menjadi korban. Itu awal yang pertama kami juga mendapat laporan dari si pengendara yang lewat. Itu berapa kendaraan yang tersebut? Yang kena itu dua kendaraan, yang pertama mobil pengangkut semen itu nabrak dulu kendaraan Apansa yang warna hitam, kemudian yang Apansa tersebut menabrak kembali sedan yang warna putih di depannya. Korban dua orang tukang asong. Sasupi truk pengangkut semen diduga kabur dikarenakan tidak ada di tempat kejadian kecelakaan. Dua pedagang asongan yang menjadi korban saat ini sudah berada di rumah sakit umum daerah Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV